Hai guys selamat datang lagi di channel aku Aku akhirnya buat video lagi setelah sekian lama aku gak ngurusin youtubeku Maaf banget temen-temen Di video kali ini aku mau buat tutorial lagunya Ari Lasso yang cinta terakhir Ini adalah lagu yang cukup sering aku denger juga di tiktok Dan juga di acara-acara pernikahan ya Nah aku akan kasih tutorialnya Kalau misalnya dibilang mudah sekali sih enggak Tapi ini tergolongnya tuh mudah ya maksudnya Nah disini ada 7 kunci atau 7 chord Nah yang pertama itu adalah kunci A minor Kunci A minor itu begini Terus ada kunci G kunci G itu gini Kunci F kunci F begini Terus ada kunci F minor Nah kunci F minor itu sebetulnya gini temen-temen Jadi jarinya tuh telunjuknya tuh melintang ya Dari bawah ke atas Cuma kalau misalnya temen-temen sulit begini Bisa ada opsi lain yaitu jari telunjuk cukup di senar pertama fret ketiga Kayak begini Jadi bassnya tuh mungkin tidak kena Tapi yang kalian strumming atau yang kalian genjreng cukup dari senar 4 ke bawah Jadi memang dari suaranya pasti akan beda Karena ini kan bassnya enggak ngikut ya Tapi ini bisa menjadi sedikit solusi Ada kemiripan maksudnya ada kemiripan suara Sama bentuk aslinya Terus ada kunci C kunci C itu gini Ada kunci E minor Nah kunci E minor juga begini temen-temen Cuma maksudnya kalau misalnya memang kembali lagi kayak tadi Kalau misalnya sulit Jari telunjuknya malang dari bawah ke atas Cukup di senar pertama fret kedua begini Tapi yang di genjreng atau yang di strumming dari senar 4 ke bawah Suaranya mirip Tapi memang agak berbeda di bassnya Terus ada kunci D minor Kunci D minor itu gini Oke Nah itu sekian untuk yang kunci-kuncinya Sekarang aku akan masuk ke pola strummingnya Nah kita akan masuk ke pola strumming atau pola genjrengannya Jadi polanya itu kayak gini temen-temen Down up up down up up down gitu Oke kita akan masuk ke lagunya Ini temen-temen bisa cepetin temponya Tapi ini karena aku tutorial jadi aku agak lambat Sepanjang kehidupanku aku mencari Sebentuk kelembutan hati cinta sejati Oh oh kini Usai sudah Sekala penentian rotangku Setelah temukan dirimu, dohaiku kasihku Hanya di hatimu Akan kulabuhkan hidupku Karena kau dah cinta terakhirku Nah, jadi kayak gitu Cuma teman-teman mungkin bisa mainin dengan tempo yang lebih cepat Karena kan itu tadi cuma contoh ya, cuman tutorial gitu loh Nah, sekian tutorial dari aku Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua See you in the next video, bye!